Intro Dewan Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Rio, pada hari ini, Jumat 24 Agustus 2018, melakukan pertemuan dengan Pimpinan Badan Pengelolaan BP Batam terkait kebutuhan pengadaan unit sekolah-sekolah negeri baru di Batam. Melalui pertemuan ini, Pimpinan BP Batam menyatakan kesiapannya untuk melakukan perencanaan penyiapan lahan bagi pembangunan unit sekolah negeri baru di beberapa lokasi. Wilayah yang akan diprioritaskan adalah di Kecamatan Batu Aji, Sagulung, Sebeduk, Bengkong, Lubuk Baja, dan Sekupang. Kepala BP Batam Lukita menegaskan bahwa BP Batam berkeinginan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan dunia pendidikan di Batam. Sebab, membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas jauh lebih penting daripada menggantungkan diri kepada sumber daya alam. Dengan menyadari kendala yang dialami anak-anak didik di Batam, maka penyediaan sarana pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan sangat penting untuk diwujudkan. BP Batam akan segera mengupayakan penyediaan lahan yang memadai dan sarana sekolah secara menyeluruh. Pada hari ini saya sangat aposiasi Dewan Pendidikan yang telah menyampaikan tadi kosongnya tadi dan kita berdialog agar kita bisa segera menyiapkan pelahan-lahan keperluan sekolah-sekolah yang dibutuhkan. Dan itu memang selain yang sudah tadi disampaikan secara khusus, kita sepakat untuk bisa menyediakan secara menyeluruh. Dan itu diperlukan ada yang satu rencana kompensif, dan desain mengenai pembangunan sekolah-sekolah. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan, untuk segera mewujudkan rencana ini, pihaknya akan memfasilitasi penyusunan rencana serta pertemuan-pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Batam maupun Kepri. Melalui diskusi yang dilakukan, Dewan Pendidikan sangat mengapresiasi komitmen yang tinggi dari pimpinan BP Batam dalam kepeduliannya terhadap kemajuan pendidikan di Kota Batam. Terkait dengan lahan-lahan yang akan diperuntukkan menurut unit sekolah baru di Batam, dan kami berbangga hati, senang sekali, beliau, Pak Tukita, selaku Ketua BP Batam, berkomitmen tinggi untuk memberikan alokasi lahan untuk sekolah-sekolah baru di Batam. Jadi ada yang kita rencanakan di Sekulung, Sungai Penduk, Batu Haji, dan Bengkong Serda Bupaja. Tidak hanya sampai di sini, pertemuan lanjutan akan dilaksanakan minggu depan setelah Dian Pendidikan mendapatkan data dari Dinas Pendidikan Kota Batam maupun Provinsi Kepri terkait rencana pengelolaan pendidikan di Batam ke depannya. Hal ini dilakukan agar generasi ke depan segera mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.